. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB Antonio Guterres memperingatkan pada Senin tanggal 14 Maret 2022, bahwa eskalasi perang yang sedang berlangsung di Ukraina baik karena kecelakaan atau rancangan akan mengancam seluruh umat manusia. Dia lebih lanjut khawatir bahwa konflik itu mungkin berakhir dengan kiamat nuklir, prospek konflik nuklir, yang dulu tidak terpikirkan, sekarang kembali kerana kemungkinan, ungkap Guterres. Komentar Guterres tentang perang nuklir dibuat sehubungan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang meningkatkan pasukan pencegah Rusia yang mencakup berbagai senjata strategis, baik nuklir maupun konvensional, menjadi siaga khusus di bulan lalu. Perkembangan itu oleh sekjen PBB disebut mengerikan. Di sisi barat, beberapa pakar dan politisi di Eropa dan Amerika mendesak NATO mendeklarasikan zona larangan terbang di atas Ukraina, langkah yang akan membuat aliansi berkomitmen menembak jatuh pesawat Rusia di langit Ukraina. Penerapan zona larangan terbang oleh NATO juga membuat para pemilik senjata nuklir ke dalam konflik terbuka satu sama lain. Para pemimpin NATO sejauh ini menolak seruan perang, dan Washington telah berulang kali bersikeras mereka tidak akan melibatkan Rusia secara militer kecuali jika seorang anggota NATO diserang. Selain momok konflik nuklir, Guterres memperingatkan, perang ini tidak akan memiliki pemenang, yang ada hanya pecundang, kaum miskin dunia akan sangat terpengaruh oleh melonjaknya harga pangan. Paparnya, dia mencatat, Ukraina sendiri menyediakan lebih dari setengah pasokan gandum program pangan dunia. Menurut dia, gabungan Rusia dan Ukraina menyumbang setengah dari pasokan minyak bunga matahari dunia dan sepertiga dari gandumnya. Guterres mengatakan bahwa PBB akan mengalokasikan 40 juta dolar Amerika Serikat untuk menyediakan makanan, bantuan dan uang tunai kepada warga sipil Ukraina yang terkena dampak konflik. Dia secara pribadi telah secara tidak langsung berhubungan dengan Putin untuk membahas mengakhiri konflik PBB. Menurut dia, juga telah menghubungi sejumlah negara ketiga, termasuk China, untuk membahas negosiasi mediasi. Delegasi Rusia dan Ukraina bertemu secara virtual pada Senin untuk putaran keempat pembicaraan damai, yang kemudian dihentikan sementara dan dijadwalkan untuk dilanjutkan pada hari ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa dia berharap pembicaraan ini akan mengarah pada pertemuan pribadi dengan Putin. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru lainnya.